Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Bersama saya Giri Sugiharto Dharma Budi Dari komunitas Persetuan Doa Don Bosco Paroki Santo Francisco Silverio Scooter Kita akan mengikuti Yesus yang memulai karyanya di Kaparnaum Mari kita mendengarkan dan kita merenung Sampai jumpa di video selanjutnya Traveling with Jesus Teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua Bacaan kami ambil dari kalender liturgi katolik Mulai sekarang Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan Dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu Selamat menikmati tayangan kami Tuhan memberkati Orang kudus hari ini Beato Gebre Mikael Gebre Mikael adalah seorang biarawan dari gereja ortodoks Etiopia Gereja ini adalah bagian dari gereja ortodoks Oriental Dan tidak berada dalam persekutuan dengan gereja katolik Roma Gebre Mikael menjadi martir karena menerima iman katolik Ia lahir di Etiopia pada sekitar tahun 1790 Pada usia kanak-kanak Ia telah kehilangan satu bola matanya Dalam sebuah kecelakaan Walaupun cacat Namun Gebre Mikael tidak kehilangan cita-citanya Untuk menjadi seorang biarawan Karena itu Setelah menyelesaikan sekolah menengah Ia masuk biara Mertulai Miriam di Etiopia Dalam biara Gebre Mikael segera menunjukkan dirinya Sebagai seorang biarawan pintar dan saleh Dalam penelitian dan usahanya Mencari kebenaran teologis Gebre Mikael menemukan Bahwa banyak rekan-rekan biarawan Dan para imam ortodoks Yang membencinya Bahkan memusuhinya Pada pertengahan tahun 1843 Abuna Salamatiga Melihat bahwa kegiatan penelitiannya Dapat membawa akibat buruk Bagi gereja ortodoks Etiopia Karena itu Karena itu Pada suatu kesempatan Beberapa pengikut Abuna Salamatiga Mencoba meracuni Gebre Mikael Rencana ini gagal Karena Gebre Mikael Yang sudah mendapat firasat Akan rencana jahat mereka Selalu membawa obat penawar racun Di dalam saku jubahnya Abuna adalah sebutan Bagi pemimpin gereja ortodoks Etiopia Pada bulan September 1843 Gebre Mikael bertemu dengan Santo Justinus de Jacobis Seorang imam kongregasi Misi Vincentian Vicaris apostolik wilayah Etiopia Dan juga uskup Nilopolis Di wilayah Mesir Dalam pertemuan ini Mikael dengan tegas menyatakan Keinginannya untuk menjadi Seorang katolik Bapak uskup Justinus de Jacobis Tidak begitu saja Menerima biarawan gereja ortodoks Etiopia itu Kedalam gereja katolik Beliau menunggu Sampai beberapa bulan lamanya Demi melihat kesungguhan Gebre Mikael Baru kemudian menerimanya Menjadi anggota keluarga gereja katolik Pada tahun 1844 Dalam tahun itu juga Terdapat 37 orang awam Etiopia Yang telah diterima Kedalam gereja katolik Dan 6 orang biarawan gereja ortodoks Etiopia Yang mengikuti jejak Gebre Mikael Dan meminta Agar diterima menjadi anggota Keluarga gereja katolik Anak-anak Etiopia Atas restu uskup Justinus pula Ia dapat mendirikan sebuah seminari Untuk mendidik calon-calon imam Peribumi Etiopia Semua kegiatan ini Dan dianiaya dengan sangat mengerikan Ia dipenjarakan di dalam sebuah kandang ternak yang sangat kotor Dan hampir setiap hari disesah dan dianiaya Setiap kali mengalami penderitaan Ia dengan tenang dan tegas menjawab Karena imanku Aku akan tetap melawan kamu Namun demi cinta kasih Kristiani Aku akan terus berbuat baik kepada kamu Akhirnya setelah mengalami penganiayaan dan penderitaan yang berkepanjangan Dan karena serangan penyakit kolera Pater Gebre Mikael meninggal dunia Pada tanggal 28 Agustus 1855 Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Datanglah ya Roh Kudus Datanglah dengan kekuatan hati Santa Prawan Maria Yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan Dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami Melalui firman-firman yang kami dengar hari ini Amin Sabda kebenaran telah sampai kepadamu Demikian juga kepada seluruh dunia Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Kolose Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah Dan dari Timotius saudara kita Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Menyertai kalian Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Setiap kali kami berdoa untuk kalian Sebab kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus Dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus Berdasarkan harapan yang disediakan bagimu di surga Tentang harapan itu Sudah lebih dahulu kalian dengar dalam sabda kebenaran Yaitu Injil Yang sudah sampai kepadamu Seperti Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia Demikian pula di antara kalian Sejak waktu kalian mendengarnya Dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya Semuanya itu telah kalian ketahui dari Epafras Rekan sepelayanan yang kami kasihi Dialah pelayan Kristus yang setia bagimu Dan dialah pula yang memberitahukan kepada kami Kasihmu dalam roh Demikianlah sabda Tuhan Masmur tanggapan dengan refren Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan Sekarang dan selama-lamanya Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya Refren Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan Sekarang dan selama-lamanya Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya Sebab engkaulah yang bertindak Karena namamu baik Aku hendak memasyurkannya Di hadapan orang-orang yang kau kasihi Refren Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan Sekarang dan selama-lamanya Baik pengantar Injil Tuhan mengutus aku Memaklumkan Injil kepada orang Hina Dina Dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Lukas 24 ayat 38 sampai 44 Dimuliakanlah Tuhan Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum Yesus pergi ke rumah Simon Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras Dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu Lalu menghardik demamnya Segera penyakit itu meninggalkan dia Perempuan itu segera bangun Dan melayani mereka Ketika matahari terbenam Semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing Dan menyembuhkan mereka Dari banyak orang Keluar juga setan-setan sambil berteriak Engkau lah anak Allah Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara Karena mereka tahu bahwa ia Mesias Ketika hari siang Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi Tetapi orang banyak mencari dia Ketika menemukannya Mereka berusaha untuk menahan dia Supaya jangan meninggalkan mereka Tetapi Yesus berkata kepada mereka Juga di kota-kota lain Aku harus mewartakan Injil Allah Sebab untuk itulah aku diutus Dan ia mewartakan Injil Dalam rumah-rumah ibadat di Yudhea Ter Para sahabat Walk with Jesus yang terkasih Injil yang tadi kita dengar Sebenarnya meneruskan Injil hari Selasa kemarin Yesus mengajar dengan kuasa Dan mengusir setan di sinagoga Dan dikisahkan pada hari ini Sepulang dari sinagoga Yesus beristirahat di rumah mertua Simon Ia menyembuhkan mertua Simon Dan menunggu sampai maghrib Saat hari sabat usai Kemudian banyak orang datang Untuk disembuhkan Mereka semua mengalami kesembuhan Dan Yesus melayani mereka Sampai hari menjadi terlalu gelap Keesokan harinya Subuh-subuh Yesus berdoa Tetapi orang banyak yang belum disembuhkan Datang mencari Yesus Tetapi Yesus memilih Untuk meneruskan perjalanannya Sebagai pewarta Injil Lalu karena Yesus berhasil Menyembuhkan banyak orang Dari sakit dan kerasukan setan Orang banyak pun menahannya Agar tidak pergi dari situ Tetapi dalam ayat yang ke-43 Ia berkata kepada mereka Juga di kota-kota lain Aku harus memberitakan Kerajaan Allah Sebab untuk itulah Aku diutus Ketika Allah Bapak Mengutus putranya ke dunia Ia memperlengkapi Yesus Dengan berbagai hal Yang mampu membuat orang percaya Tentang apa yang Yesus katakan Antara lain mujizat kesembuhan Dan pengusiran setan Seperti yang kita baca tadi Ini adalah kisah awal karya Yesus Pada awal karyanya Yesus dihadapkan pada pilihan Menjadi penyembuh Yang dicari dan dibutuhkan banyak orang Dan pasti menjanjikan masa depan Yang cerah dan berkelimpahan Atau Mengikuti panggilan awalnya Menjadi pewarta kabar baik Perutusan dari Allah Bapaknya Dibutuhkan waktu untuk berdoa Dan berdialog dengan Bapak Sampai Yesus berani mengambil kesimpulan Tugasnya adalah pewarta kabar baik Kuasa penyembuhan adalah sarana Alat bantu Untuk menunjukkan bahwa kuasa Allah hadir pada dirinya Tetapi bukanlah sarana yang utama Saudara-saudara terkasih Sama seperti kita yang telah dilahirkan di dunia ini Sebagai pengikutnya Kita pun memiliki tanggung jawab yang sama Yaitu pergi memberitakan injil kerajaan Allah Namun tentunya cara yang kita lakukan akan berbeda Kita telah diperkenalkan Allah dengan akal budi dan pikiran Serta kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru Semua itu telah disediakan Allah untuk kita Sejak kita lahir Gak mungkin kan kita baru lahir langsung bisa main piano Misalnya Tapi kita punya kemampuan untuk mempelajari itu Jadi kita bisa bermain piano Kita bisa bermain musik Untuk memuji muliakan Tuhan Orang banyak mencari Yesus untuk disembuhkan Sepanjang kisah pelayanannya Yesus selalu menyembuhkan banyak orang Entah berapa ribu orang yang disembuhkannya Tetapi hanya sedikit orang yang disembuhkan Dikisahkan bahwa mereka mengikuti Yesus Seperti ibu mertua Simon Sesudah sembuh Ia bangun dan melayani Yesus serta para muridnya Kebanyakan orang sesudah sembuh Pulang ke rumah mereka dan menjalani hidup mereka Seperti semula Mereka hanya tercatat di dalam Injil Sebagai orang-orang yang disembuhkan Tetapi kelanjutan hidup mereka tidaklah diketahui Bukankah hal ini juga terjadi sampai sekarang Banyak orang datang Kalau ada kegiatan penyembuhan Banyak orang menjadi sembuh Banyak yang bersaksi dan memuji Tuhan Karena kesembuhan yang mereka alami Bahkan kita sering mendengar Dalam pertemuan-pertemuan rohani Orang bersaksi tentang pengalaman iman mereka Karena mereka percaya akan kuasa Yesus Mereka disembuhkan Mereka ditolong dalam saat kesulitan Dan sebagainya Tetapi sedikit sekali Yang meneruskan kesaksian mereka Dengan apa yang terjadi dengan hidup mereka Sesudah pengalaman iman itu Kita dapat membuat orang-orang percaya Kepada Injil Kerajaan Allah Dengan hal yang paling sederhana dan mendasar Yaitu dari sikap hidup kita Mari kita hidup yang memancarkan Kristus Hidup yang menghasilkan buah-buah roh Hiduplah dengan mengutamakan kasih Dari situ orang sekitar kita Akan mampu merasakan Apa yang akan kita bagikan Dan perlahan akan memulai Mengikuti apa yang kita wartakan Saya punya sedikit pengalaman Satu ketika saya rindu untuk mengikuti Ekaristi harian di pagi hari Lalu saya mulai komitmen dengan beberapa orang teman Untuk mengikuti Ekaristi harian Awalnya gak mudah Nantuk, males, dan berbagai alasan lain Menghambat saya untuk bisa mengikuti Ekaristi harian pagi hari Namun dengan kekuatan dari roh kudus Akhirnya saya mampu untuk rutin mengikuti Ekaristi harian Pagi-pagi di gereja Setelah saya mengalaminya Saya mengalami sukacita Dan saya rasakan hal itu baik Saya jadi semakin sering mengajak orang lain Untuk ikut misaf pagi juga Yang penting saya sudah sampaikan Saya sudah mengajak mereka Urusan mereka mau atau enggak Nah itu urusan Tuhan Kita sudah sampai Kita sudah sampaikan kepada mereka Apa yang baik Selanjutnya Urusan Tuhan dengan mereka Tapi puji Tuhan Tuhan pun menyentuh hati mereka Dan sampai saat ini Jumlah teman-teman yang mengikuti misaf pagi Semakin bertambah Dan saya bersyukur sekali akan hal itu Semuanya hanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya Saudara, saudari sekalian Sahabat-sahabat Walk with Jesus yang terkasih Yesus mengalami sukses pada awal karyanya Tetapi dia tetap setia berpegang pada pengutusan Bapak Yaitu mewartakan Injil Mari kita perhatikan kembali kisah Injil tadi Yesus memiliki kesempatan untuk hidup nyaman Berdiam diri di satu tempat saja Dilayani dan dipuja banyak orang Akan tetapi Ia memilih untuk terus pergi Kenapa? Karena ia mengerti Apa tujuan hidupnya Yesus mengerti apa alasan ia berada di dunia ini Yaitu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah Kita dipanggil untuk percaya Dan menyerahkan diri kepada Yesus Bukankah itu berarti Kita juga diajak untuk berjalan mengikuti dia Meneruskan tugas perutusannya Mewartakan kabar baik kepada orang-orang lain Kita semua telah diutus olehnya Mari kita mulai memberitakan Injil Kerajaan Allah Dengan apa yang ada pada kita Dengan sikap kita sehari-hari yang penuh kasih Dengan teladan hidup Dan akhirnya akan membawa banyak jiwa Semakin mendekat kepada Tuhan Yesus Jadi kalau kita mengalami kesembuhan Atau pertolongan Tuhan dalam hidup kita Maka tidak selayaknya kita kembali Pada hidup kita yang lama Kembali kepada kebiasaan dan kelemahan kita Seakan-akan kurnia itu diberikan Hanya demi kesenangan dan kenikmatan hidup kita Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Doa dalam masa pandemi bersama Paulus Franciscus Kami datang ke dalam rengkuhan tanganmu Oh Bunda Allah yang tersusi Dalam situasi genting ketika seluruh dunia Terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan Kami menghadapmu Bunda Allah dan Bunda kami Dan mencari perlindungan di bawah naungan Oh perawan Maria Di tengah pandemi ini Arahkanlah pandanganmu yang penuh belas kasih kepada kami Iburlah setiap pribadi yang berada di ambang Keputus asaan dan sedang meratapi Keputus pergian orang-orang yang mereka cintai Yang terkenang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati Tinggalah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit Namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran seluruh dunia Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang ambil oleh diri kecemasan pada masa depan Dan dapatnya bagi perekonomian serta kecemasan Bunda Allah dan Bunda kami Doakanlah kami kepada Allah Bapak yang penuh belas kasih Agar mata selit mengurah kecuma ini dapat berakhir Dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyusun Ya Bunda Seperti yang telah engkau lakukan di kanal Mohonkanlah kepada Putra Ilahimu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit Dan setiap orang yang sedang menderita sakit Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan dan para relawan yang berada di kehendakan situasi genting ini Dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati dan kesehatan seterusnya Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit Dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedalian sosial dan pelayanan injil Berusaha membantu dan mendukung semua orang Perawat yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam kehidupan ilmiah Agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi perusahaan Dan tinggallah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian dan kemurahan hati Terutama untuk membantu orang-orang yang berketurangan Serta dapat menemukan solusi dalam menangani cermasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidarisasi dan masa depan Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menempuk senjata Dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan kecegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar Dalam sebuah kekadaran akan ikatan yang menyatukan kita Sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas, kami bisa membahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa Bunda maria penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini Dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulirkan tangannya yang penuh kuasa Untuk mengembaskan imatnya dari situasi pandemi yang mengerikan iman Sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami Sebagai tanda pengharapan dan keselamatan Kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya Ya perawan maria yang penuh kelembutan dan belas hati Amin Salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib Dan doa-doa bunda Maria Kita semua dibebaskan dari kutukan Dipenuhi dengan sukacita, cinta Dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal Peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan Dan tetap berbuah Kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan Amin Saudara-saudari, para sahabat Wiri Traveling with Jesus Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua Tuhan sertamu dan sertamu juga Semoga saudara-saudari Sanak keluargamu Usaha-usaha Pekerjaan-pekerjaan Kesehatan dan imanmu Senantiasa Dilindungi Dan diberkati Oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Putera Dan roh kudus Semoga Tuhan selalu menyertai kita Syukur kepada Allah Amin Demikian bacaan hari ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Like kami di facebook Follow kami di instagram Wiri Traveling with Jesus Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus Dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wirid.jesusrgmail.com Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya 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 Sampai jumpa lagi di video selanjutnya